Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Pejabat Bupati Sukamara melakukan pencoblosan dalam pemilu 2024 di TPS 20 Jalan Cirikriwut, Kelurahan Mendawai, lebih tepatnya lagi di halaman Gedung Serbaguna atau GSG pada Rabu, atas Februari 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bersama istri dan anak PJ Bupati mengikuti proses standar mulai dari mendatangi TPS pendataran, menunggu antrian hingga dipanggil petugas PPS menerima surat suara, mencoblos surat suara dan menerai jari tangan dengan tinta sebagai tanda telah memberikan hak suaranya. Pejabat Bupati Sukamara Haji Kaspinur mengatakan harapannya agar masyarakat Kabupaten Sukamara turut bersama-sama mensukseskan pemilu tahun 2024 serta menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar berjalan aman, lancar sampai dengan tahapan terakhir nanti. Kita, saya sendiri memilih di TPS 20 ya, memilih tambahan, dan Alhamdulillah kita mencermati bersama suasana di TPS 20 ini rapi, pelayanannya juga bagus, dan juga penyelenggarannya juga pada segar-punggar ya, sehat malafiat, dan mekanisme yang digilikan pun sudah terkata-kata sedemikian rupa. Jadi, kesalah ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan simulasi yang kita lakukan sebetulnya. Dan harapan kita, mari kita bersama-sama, ini sudah kita memilih, kita mengemankan hasil pemilihan ini yang menciptakan dengan rasa damai, nyaman, dan tentunya kita sama-sama pulang bahagia. Selanjutnya, pejabat bupati bersama dengan rombongan unsur forum komunikasi pimpinan daerah lainnya melakukan peninjauan ke beberapa TPS dalam kota Sukamara. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Tim SBTP mengabarkan.